Intro Oke guys, ketemu lagi dengan gue Sultan Di channel VELEG terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan HSR Kali ini Sultan lagi di Wah, agak sedikit grimis, gak apa-apa Lagi pengen nge-review mobil Mobil apa? Kita kasih lihat sedikit Nah, ini ada mobil Fortuner Legender Tahun 2021 nih Tipenya ini VRZ Ya, lebih jelas ini kayak TRD Sportivo-nya nih Dan ini sudah melakukan perubahan Banyak dari segi body Dari segi kaki-kaki Dan dari segi audionya nih guys Nah, untuk yang pertama di bagian depan dulu nih Kita tertuju pada grill-nya nih guys Grill-nya ini mungkin tidak ada perubahan Dari standarnya mobil Fortuner ini sendiri Karena masih tetap ganteng Dari bawahannya itu sudah ganteng Dengan logo Toyota yang besar di bagian depan Wah, ini sudah ganteng nih Dan untuk tipe yang 2021 Tipe VRZ ini Ini sudah memakai kamera 360 nih Di kedua kanan-kiri dan bagian depannya nih guys Nah, selanjutnya kita sudah ke bagian headlampnya ini sendiri Nah, headlamp ini sudah di-upgrade Sama Yong Motor nih Atau Dance Dan ini Lampunya benar-benar terang Kita sudah nyobain Di jalan malam tuh yang gelap Maupun yang di jalan raya Yang tidak terampung gelap tuh Wah, pokoknya kelihatan banget Seperti di siang hari Dan tidak menyilaukan pengendara Dari lawan arah juga nih guys Sekarang di setting Biar yang melihat ke sini juga aman gitu loh Selanjutnya untuk bagian fog lamp nih Nah, fog lamp ini sendiri Ini sudah LED Dan ini penerangannya itu pas Tidak terlampau tinggi Tidak terlampau rendah Karena mobil ini sendiri kan Bawaannya juga tinggi ya Nah, untuk di bagian bawahnya Kita lanjut Ini adalah DRL Tapi dia kalau tidak dihidupkan Sebenarnya dia seperti fog lamp biasa Seperti DRL biasa Berwarna putih Jika dihidupkan sen Dia akan DRL Berjalan Wah, ganteng sih ini mobil Dan selanjutnya Yang paling kelihatan banget Di modif dari mobil ini adalah Tentunya Body kitnya nih guys Body kit legendar ini adalah By dari Fazomani Wah, ini Untuk bagian body kitnya sih Ganteng Kenapa gue bisa bilang ganteng? Karena body kit ini Tidak terlampau Gondrong banget Tidak terlampau Tipis banget Jadi pas ukuran dengan body Sebesar Fortuner ini nih Dan ini juga Desainnya itu dari Trace Studio Nah, ini nih guys Jadi kalian Lihat mobil ini Kalau di jalan Itu kokoh banget nih Di bagian depannya ini Bener-bener yang kita lihat Tuh Wah, sangar Apalagi dari mobil Top Fortuner ini sendiri Atapnya itu sudah berwarna hitam Jadi makin ganteng Gitu loh Dari sisi samping Body kit dari legendar ini sendiri Menurut gue Simple tapi berkesan Kenapa? Karena disini Tidak mengurangi Dari kegunaan tangga ini sendiri nih Penumpang dan driver Masih bisa nyaman Masuk ke dalam Karena dari sisi body kitnya Mengecil di bagian tengah Wah, menurut gue SETK-nya dapat nih Kalau dilihat dari jauh itu Tidak Terlampau Besar bagian body kitnya Dan pas dengan body Apalagi yang paling gue suka dari Fortuner Yang terbaru ini adalah Dari sisi kacanya nih Yang menyatu sampai ke pilar bagian Tengah sini nih Kalau menurut gue Dan atapnya mobil ini sendiri Ini berwarna hitam Jadi seolah-olah menyatu kaca dan atapnya guys Apalagi warna putih Jadi perbedaannya Wah, kelihatan banget Gitu loh Dan yang jelas ada stripping Dari TRD Sportivo ini menambahkan Kegaharan mobil ini Jadi gak polos Tapi ada stripping Tidak seperti itu Makin ganteng Selanjutnya kita ke bagian belakang Oke guys Dari bagian belakang Fortuner ini sendiri Ini sudah dilakukan banyak perubahan Yang pertama itu dari bagian stop lampnya nih Lampunya ini sudah running light Dan Bagian bodynya ini sendiri Teman-teman bisa lihat Wah Sangar nih Yang gue lihat dengan mata gue Mobil ini menjadi lebih kece dan lebih berisi Kalau Saran gue sih ini Sepertinya harus di hitamin nih Bagian Krumenya kita delete Yang tentu biar Mobil ini Menjadi lebih sangar Seperti menyatu dengan kaca Seperti itu nih Bagian sisi belakang Gimana teman-teman suka bagian belakang? Langsung komen di bawah Di bagian eksterior Udah gue kasih lihat nih ke teman-teman Gue pengen kasih lihat Di bagian interior Apa aja yang mau dilakukan perubahan Mari kita lihat Nah guys Di bagian interior nih Sudah banyak dilakukan perubahan Di bagian interior mobil ini Sebelum Mobil ini Gue review Gue pengen diripin dulu Karena Begitu panas Wah Solar tuh Emang the best ya guys Dari segi interior Yang sudah dilakukan perubahan itu Audio-nya nih guys Nah untuk head unit ini sendiri Sudah menggunakan Pionier Tapi ini bukan yang Android Ini tip biasa Tapi dia sudah bisa Apple CarPlay Android CarPlay Dengan menggunakan Bluetooth Hah Gue aja heran Ini bisa Apple CarPlay tanpa Tanpa kabel guys Ini contohnya seperti ini Kita buka map Sudah bisa langsung Di sini Ini keren sih Tipnya keren Dan untuk selebihnya ini masih standar Tapi Yang menarik perhatian selain head unit ini adalah Ini dia Ini adalah Speaker dari Rainbow guys Nah Dari bagian speaker ini Ini adalah Three-way Rainbow Anniversary ini guys Sudah di custom pillar juga Kanan dan kirinya Wah suaranya ini Ajik banget Wah pokoknya dengernya itu Petikan-petikan gitar Itu bener-bener syahdu Dan jernih guys Dan di bagian Depannya sudah ada penambahan Tachometer untuk turbonya sendiri Jadi ketahuan Jadi ketahuan bus turbonya Tuh Gimana Jadi Bus turbonya itu bener-bener bisa dikontrol dari Taco ini sendiri nih guys Selebihnya masih Standar Gue sih paling demen di mobil Fortuner ini adalah Dari segi Mengemudinya Bener-bener yang Kokoh Ganteng Dan Yang paling menarik Dari segi Steering dulu Ini ada Pedal disini Pedal Transmisinya Ada yang up Ada yang down Dan bisa juga di aplikasikan pada Handle yang di bagian Personnelingnya ini sendiri Jadi ada dua Itu yang gue eren Kayak bener-bener yang Lu bisa disetir Bisa disini juga Jadi dua Gaya pengendara yang Mau yang disetir Apain disini nih Ini laki-laki banget Kalau bagian sini nih guys Keren sih Dan gue baru tau juga nih Kalau yang versi VRZ yang terbaru ini adalah Kacanya sudah all auto Itu sih Menurut gue Part yang Terbaru yang keren Bukan dimodifikasi sih Tapi bawaan pabriknya sudah seperti ini Jadi ya berbeda aja gitu Kayak gue ngeliat Oh udah Auto ya Kasihnya keren Selanjutnya Kita ke bagian belakang Ah Saya lupa Dan di bagian speaker Bukan hanya ini saja Sudah ada penambahan Di bagian Pintu keempat Mobil ini Speaker sudah diganti Menggunakan Rainbow juga Jadi suaranya Benar-benar jernih Kualitasnya Bagus Dan terutama Mobil ini adalah Spek untuk kontes Yaitu Sound quality Jadi bukan yang SPL Jadi dia ngejar ke SKL Seperti itu Kita lihat di bagian belakang Audio mobil ini Seperti apa Kita lihat di bagian belakang Mobil ini Audionya seperti apa Wah Ini audionya Simple Tapi Gimana ya Simple dan Keren lah Kalau menurut saya itu Karena tidak Tidak memakan ruang Begitu banyak nih Dari segi subwoofer Dari segi Power Dan disini ada Processor nya Itu tidak memakan tempat Masih bisa Naruh barang itu Masih bisa guys Dan untuk Ininya sendiri Kursi di bagian Baris ketiga ini Juga masih bisa di Agak sedikit Di kebelakangkan Kita bahas ke audio nih Audionya menggunakan Rainbow 10 inci Nih dengan Dari custom Seperti ini Box nya Dan ini tentunya Dari Bronson Audio guys Audionya ini sendiri Dan ini Sudah Dari Sudah menggunakan Power Dari Crescendo Dan Grand Zero Nih guys Gue gak tau nih Bagian-bagiannya Tapi ini Ada dua merek Crescendo Dan Grand Zero Dan untuk Speakernya ini Dia memakai Rainbow Ke seluruh Speakernya guys Gimana Menurut teman-teman Di bagian Sektor audionya ini Minimalis Dan Keren gak Gitu lah Karena ini salah satu Mungkin Bisa Resferensi Teman-teman sekalian Membuat audio Di Fortune Ternasing Kita sendiri Tidak memakan ruang Diameter Subwoofernya Pas Di 10 inci Yah Ini Keren sih Dan yang paling Keren bisa dilihat Sini Bal Nih Ada tulisan HSR Yang di Kasih akrilik Disini Jadi dibuka Powernya tadi Ini bukan power Ini adalah Grounding Jadi tempat perkabelan Groundingnya itu Ditutup oleh Pilar seperti ini Jadi Keren Dan lampunya ini Bisa berubah-ubah Warnanya Bukan hanya warna biru Saja Tapi dia ada banyak macam warna Dia menggunakan aplikasi Gue gak ada aplikasinya Handphone nya kebetulan tinggal Gitu Tapi dia bisa ganti-ganti warna Nanti gue kasih footage ada ke kita Bal Wah Ada di video Yang Dibronsen audio Tempat pemasangan Audio ini sendiri Silahkan cek disitu Dari mobil Vorto Legendary ini Dari sektor kaki-kaki Sudah melakukan perubahan Terutama di bagian velgnya nih guys Velgnya sendiri ini Menggunakan HSR Forge Yang namanya HSR Tarakan nih guys Ring 20 Lebarnya 9 PCD nya ini sendiri Di 6x139 nih guys Wah Ganteng Dibaluti dengan ban Aslera Omicron CT Wah Yang terutama Yang terlihat adalah Di bagian kaki-kaki ini sendiri Selain velg Dia juga Menggunakan Big brake kit Dari HSR Yang depan ini 6 pot Yang belakang itu 4 pot nih guys Wah ini Ganteng sih Dipasangin BBK Di mobil Fortuner nih Untuk pengereman Dengan daya mobil Yang sudah di upgrade juga nih Tenaganya Jadi Wajib Menggunakan Big brake kit Biar pengeremannya Makin Padet Makin cakra Makin bisa Dikendalikan lah Seperti itu Dan di bagian sektor kaki-kaki juga Mobil ini sudah menggunakan Lowering kit Dari HSR Bisa kita lihat disitu Tapi Susah untuk mengambil footage nya Gak apa-apa Untuk bagian shock breakernya Ini sudah menggunakan Dari Pro Fender Tuh guys Kalau dilihat dari belakang itu Dia berwarna kuning Tapi kalau bagian depan Gue agak susah Untuk ngelihat Kasih Ke teman-teman Tapi udah dipada Di upgrade semua nih Mobilnya Dari sektor kaki-kakinya Wah keren sih Untuk velgnya sendiri Gimana Ganteng kan Nah guys Dari bagian mesin Mobilnya juga sudah melakukan perubahan Terutama yang kelihatan adalah Menggunakan Air filter disini Dengan Selang Ini-ini Menggunakan Samco Ini mereknya Dan Yang terlihat Di bagian depan Mobilnya jelas Sudah menggunakan radiator Dari koyorat Dan ini juga-juga Udah Electric fan Wah Itu penambahannya Dan di bagian sektor mesin Ini ada Grounding untuk audionya Wah dibuat rapih Sampai niat Dibuat yang akrilik Seperti ini nih guys Dan mobil ini sendiri Sudah di remap Di rev engineering Jadi Mobil ini Bener-bener yang Wah Buat kekinian banget lah Tenaganya itu Wah Kalau kita bahas mesin Kayak ini kita Nggak bisa Kalau nggak bahas Masalah exhaust Exhaustnya sendiri Ini sudah menggunakan Full dari down 5 Sampai Ke belakang itu Sudah Dimodifikasi Dengan Melapot HKS tadi guys Wah suaranya itu Bener-bener yang Dibawa adem bisa Dibawa Ngebut itu ada suaranya Jadi tidak terlampau teriak Karena kan dia Ini juga mobil Dipakai harian Bukan dipakai untuk Event-event balapan Ya bisa jadi Tapi Lebih keseringan Buah harian nih Karena ini mobil projekan Dari Hacer juga guys Boleh kita cobain Kita cobain aja suaranya Sabar Bus motor HKSX Dampak custom Oh iya Nah Bisa teman-teman Dengar sekalian Ada ronga Seperti pesawat Suaranya itu Ciri khas banget Karena dia sudah menggunakan Elviter disini Ada dencisan Bunyi Seperti itu Dan kenal potnya ini sendiri Wah suaranya Ajib sih Gimana tuh Kalau bisa kasih lihat Kesini sedikit bal Tuh don't have-nya sudah di custom Dari turbonya Kalau don't have-nya sudah di custom Exhaustenya Wah Pol-polan sih Mungkin projek mesinnya Akan berlanjut Stay tune terus Tapi gue gak tau nih Doain aja Siapa yang setuju Kalau mobil ini Projek mesinnya Bakal dilanjutin nih guys Gimana-gimana teman-teman sekalian Mobil projekan dari Hacer Fortune Legender ini Udah selesai nih Gue review Mungkin teman-teman ada usulan Bang Modifikasinya ini dong Tambahannya untuk setor mesin Audio Dan bagian-bagian lain Silahkan komen di bawah Karena Gue butuh inspirasi teman-teman sekalian Untuk memprojekkan mobil ini Kedepannya guys Mungkin segitu dulu video gue kali ini Jangan lupa di like Di subscribe Dan di komen Untuk kedepannya Jangan skill skip Gue Sultan pamit undur diri Ingat velak Ingat HSM Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax